Setiap zaman, setiap waktu ada saja orang yang tidak senang dengan Islam Apapun cara akan mereka lakukan Kita hanya bisa berbuat untuk Islam dengan cara menjelaskan dengan yang terbaik Kita berusaha menjelaskan dengan yang terbaik Agama melarang kita untuk menyinggung mereka dan selanjutnya kita jelaskan dengan cara yang terbaik Tapi kita juga harus yakin bahwa tanpa kita pun Allah tetap akan meninggikan agama ini Dan meskipun sangat banyak para menjelaskan terhadap agama, Allah tetap akan meninggikan agama Kata Nabi SAW Islam itu adalah agama yang tertinggi Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan ketinggian Islam Itu sudah sunatullah Jadi ada penjelaskan ataupun tidak Banyak sekali penjelaskan Kita membatah mereka dengan cara yang terbaik Dengan cara yang hikmah Seperti yang Allah perintahkan Kita diperintahkan dengan hikmah Dengan bijaksana dan seterusnya Tapi kita juga harus yakin Meskipun mereka sangat banyak Allah tetap akan meninggikan agama ini Sebagaimana kita meyakini Tanpa kita pun Tetap akan Allah tinggikan agama ini Tanpa kita membantah pun Tetap Allah SWT akan tinggikan agama ini Tapi paling tidak Jika kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini Paling tidak Jika kita tidak bisa merubah dengan tangan Itu adalah untuk para penguasa Kata Nabi SAW Siapa yang melihat diantara kalian satu kemungkaran Hendaklah dia merubah dengan tangannya Itu adalah bagian pemerintah Penguasa Mereka bisa merubah dengan tangan mereka Menangkap orang tersebut Karena menghinakan agama orang lain Dan seterusnya Melesyikan syariat agama orang lain Itu penguasa Merubah dengan tangan Atau memperingatkan dia Tidak menangkapnya Tapi memberikan peringatan Dan seterusnya Yang kedua Kalau dia tidak mampu Makan dengan lisannya Yaitu dengan kajian seperti lisannya Disampaikan dengan cara yang baik Dengan cara yang hikmal Kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya Paling tidak dengan hati kita Ketika kita lihat Ada kemungkaran yang seperti itu Paling tidak kita mempunci dengan hati kita Kita tidak terima dengan hati kita Agama kita dibuat seperti ini Kita tidak terima Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa Paling minimal hati kita Dan itu tingkat keimanan yang paling rendah Yaitu kita mempunci dengan hati kita Tidak bisa berbuat apa-apa Tapi hati kita tidak terima dengan hal tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton